Pahlawan dan kaisar jilid sepuluh. Tanpa sadar, keduanya seperti lemas dan terkulai. Sementara itu, Jieji malah tidak mengapa-mengapa. Si nenek kontan terkejut. Haha, tidak disangka di sini juga ada pesilat kelas tinggi. Tetapi tidak akan ada gunanya. Katanya dengan meto berbinar-binar penuh hawa pembunuhan. Jieji yang melihat tindakan nenek itu kontan gusar. Di matanya segera terkandung hawa pembunuhan. Angin sungai sepertinya mulai bertiup kencang mengelilingi tubuhnya. Hawa tenaga dalam dasyat segera membungkus. Nenek Du terkejut melihat fenomena di depannya. Dia tidak menyangka pesilat di depannya ternyata bukanlah pesilat yang lemah. Kau, tunjuknya sambil sedikit gugup. Kau tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama. Semakin lama hidupmu, maka semakin banyak orang yang kau celakakan, kata Jieji dengan sangat serius kepadanya. 12 orang pengawal berniat maju dengan sama-sama untuk mengeroyok pemuda yang berada di belakang nenek Du. Nenek Du yang melihat keadaan Jieji, segera bergaya sangat aneh. Tangannya menghempas ke kanan dan ke kiri ataupun ke atas. Mulutnya seakan berkomat kamit. Sesuatu. Dia mengeluarkan ilmu pamungkasnya karena dia tahu, dengan kungfu biasa tidak akan sanggup melawan Jieji yang kungfunya jauh di atasnya. Jieji hanya diam dan memandangnya dengan sangat serius. Di ketika itu, langsung langit terlihat agak gelap. Mulut si nenek terus berkomat kamit, dia menghempas tangannya ke segala arah. Sepertinya perubahan cuaca tiba-tiba itu akibat tindakan nenek tua itu. 12 orang pengawal sudah bergebrak dengan si pemuda yang berdiri di ujung kapal. Jurus pemuda itu tidaklah sangat asing bagi Jieji, hanya Jieji tidak tahu jurus apa yang dirapalnya. Si pemuda juga menggunakan tendangan, tendangannya terlihat sekilas lambat dan tidak bertenaga sama sekali. Tetapi, ketika tendangan hampir mengenai seseorang di depan. Seseorang lain berniat menolongnya, namun tanpa diketahui tendangan ke depan itu malah menghantam orang di belakangnya. Jurus tendangan yang sangat hebat, sekelas tendangan maya padanya Jieji. Jurus tendangan matahari kata si nenek yang heran. Jieji juga heran. Tidak disangka jurus tendangan matahari yang pasti telah hilang seiring meninggalnya dewa manusia kembali muncul di jagad persilatan. Jieji juga kagum akan jurus ciptaan kakeknya. Berbeda dengan tendangan maya padanya yang keras dan cepat. Tendangan matahari justru sekilas malah terlihat lambat, tetapi hampir tiada celah. Luar biasa. Tanpa terasa di antara 12 orang, 6 orang sudah dijatuhkannya. Bahkan 4 orang tercebur ke sungai Nandras. Si nenek yang tahu keadaannya semakin tidak menguntungkan segera menuju cepat maju ke arah Jieji sambil mencabut sesuatu barang dari dalam bajunya. Jieji sempat melihat sekilas, benda yang dicabutnya adalah pisau yang sangat pendek. Tidak disangka, nenek kriot ini gerakannya malah cukup cepat. Ketika hampir sampai kedua pisau itu ke dadanya, Jieji menghindar dengan gesit seraya mengancangkan tendangan ke arah rusuk si nenek. Nenek yang melihatnya, segera berguling di udara dengan cepat sambil memutar kedua tangannya. Posisinya sekarang cukup bagus, dia berputar di udara lumayan cepat dengan memutar kedua pisaunya. Jieji yang melihat keadaan itu, segera mundur tiga langkah ke belakang sambil mengancangkan jarinya untuk diarahkan ke nenek Du yang sedang berputar cepat ke arahnya. Sesaat, sinar cemerlang segera muncul. Dari arah jari Jieji segera keluar hawa pedang nandasyat. Dan benturan segera terjadi. Nenek Du segera terpental jatuh di kapal cukup jauh. Sementara Jieji hanya diam dan tidak bergerak. Nenek Du memang masih sanggup bangun, tetapi dari mulutnya segera muntah darah segar. Ketarat. Ilmu jari dewi pemusnah betul, kata Jieji mengangguk. Kau. Kau pembunuh dewa bumi teriaknya sangat keras dengan penasaran. Tidak. Dewa bumi memang pernah ku kalahkan di utara kota Ye. Tetapi bukan aku yang membunuhnya, kata Jieji dengan dingin. Bangsat. Hari ini akan ku balas dendam atas terbunuhnya suamiku. Teriak. Nenek Du. Sementara pemuda itu sangatlah terkejut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya itu tak lain adalah pahlawan dari selatan sekaligus peluaris satu-satunya keluarga Oda di Dongyang. Nenek Du segera melempar beberapa barang aneh ke udara sambil berkomat kamit. Sesaat itu, hujan segera turun. Angin terhempas makin deras. Kapal terasa goyang sangat cepat. Hempasan air hujan dan air dari sungai ke arah Kiyosei dan Yunying membuat mereka berdua tersadar akan bius. Mereka berdua langsung bangun. Sambil memegang kepala mereka yang masih pusing, mereka melihat keandahan fenomena tersebut. Jieji hanya diam sambil mengawasi ke arah Nenek Du. Pemuda keparat. Hari ini kita adu nyawa. Dengan cepat, fenomena itu seakan menyatu dengan Nenek Du yang berdiri sambil merapal jurus hebat. Sekali lagi terlihat dia berkomat kamit membaca mantra dengan keras sambil melihat ke arah belakang. Pengawal dari Nenek Du yang sedari tadi bertarung segera menarik diri ke arahnya untuk berkumpul. Semuanya mengambil sikap yang sama untuk berkomat kamit keras. Sepertinya si Nenek bermaksud menyerangnya secara get. Ketika dirasa siap, si Nenek menunjuk ke arah Jieji sambil terus berkomat kamit. Sepertinya inilah serangan kegelapan. Jieji yang hanya berdiri di sana segera menyadarinya. Di sekililingnya tidak terlihat apapun, selain kegelapan. Haha. Kali ini selama tinggal pemuda. Istrimu itu yang tolol akan kusiksa. Dengan sangat hebat. Terdengar teriakan si Nenek Du yang yakin jurus. Kegelapannya telah berhasil. Diketika itu, kedua belas orang pengawal segera mengeluarkan senjata pedang pendek. Empat orang lainnya juga ikut bertarung kembali karena telah keluar dari sungai Nandras. Dengan gerakan cepat dua belas orang segera menyerang Jieji yang sedang diterpakuasa kegelapan. Sementara itu, Yunying yang tidak terpengaruh kegelapan segera meneriakinya. Awas kak Jieji. Tanda petik. Jieji sebenarnya tahu apa maksud serangan kegelapan ini. Dia hanya diam dan menantikan serangan hebat lainnya yang datang. Ketika suara pedang yang mengoyak angin menuju ke arahnya. Dia berusaha menghindari semuanya dengan hanya mengandalkan perasaannya. Dengan gerakan dao yang nan lembut, Jieji berputar seraya menghindari bacokan ataupun tusukan pedang dari dua belas pengawal nenek Du. Dalam puluhan jurus, terlihat Jieji memang agak kepayahan menghindari hawa pedang yang datang sangat rapat tanpa bisa membalasnya. Tidak ada gunanya. Aku mau lihat seberapa lama kau sanggup bertahan anak muda. Haha. Teriak si nenek yang melihat keadaan jelek dari Jieji. Tetapi sebelum tawanya berhenti. Dia terkejut luar biasa. Sebuah sinar pedang tajam kembali menuju ke arahnya. Blam. Tanda petik. Tanpa ayal, si nenek langsung terpental sangat jauh menabrak tiang kayu kapal sampai patah. Dia terjerembap dalam posisi yang sangat jelek. Bodoh. Saya sengaja memancingmu untuk berbicara supaya tahu posisimu, kata Jieji dengan dingin. Venomena gelap dan angin keras telah hilang seiring jatuhnya nenek Du. Nenek Du sekarang sangat kepayahan, dia muntah darah yang sangat banyak. Dia sudah tidak sanggup untuk berdiri dengan benar lagi. Sedang kedua belas pengawal yang sedang mengeroyuknya malah semakin buas. Kedua belas orang itu langsung membacok dari atas ke bawah ke arah Jieji. Jieji yang melihatnya segera merapal tapaknya setengah lingkaran sambil mundur teratur dengan sangat cepat. Dua belas orang yang kesemuanya tadi mempunyai sasaran Jieji seorang, entah kenapa pedang yang datang membacok kepadanya semua mengenai kesasaran lain. Sepertinya kedua belas orang itu malah saling membacok. Keadaan sungguh sangat mengerikan. Pedang pendek dan tajam ada yang membelah leher, kepala, tubuh ataupun tangan. Ketika mereka semua turun dari udara, kedapatan sepuluh orang telah tewas. Sedang dua orang masing-masing buntung tangan. Darah membanjiri kapal seperti telaga saja. Banyak daging serta bentuk tubuh yang tidak utuh lagi jatuh ke kapal. Yunying yang masih pusing kepalanya melihat keadaan ini segera muntah. Sementara itu, Jieji telah sampai kepadanya sambil mengelus bunggungnya dengan lembut. Maaf. Jangan dilihat lagi, katanya dengan penuh perhatian kepadanya. Yunying hanya mengangguk pelan seraya berputar ke belakang. Pemuda yang melihat keadaan, segera memuji Jieji. Hebat. Benar-benar seorang pahlawan yang hebat. Nenek Du. Kekejamanmu tiada tandingan di jagad yang damai seperti sekarang. Tidak ada yang bisa kukatakan lagi kepadamu. Jumpailah dewa bumi di neraka sana, kata Jieji dengan sangat dingin kepadanya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Jieji menuju ke arahnya. Ketika itu, Nenek Du segera membacok dengan pedang pendek yang masih tergenggam. Tetapi dengan gerakan pergelangan yang berputar, Jieji segera mengayunkan telapaknya mengikuti arah pedang pendek. Alhasil, keadaan Nenek tua itu sama seperti bau sanya. Pedang pendek langsung. Berbalik menggores urat leharnya. Ilmu pedang ayunan dewa. Katanya dengan lirih sambil rebah ke bawah. Saat inilah Nenek Du telah tewas. Kedua pengawalnya yang telah buntung tangan melihat kedaaan di sana segera bunuh diri dengan melompat dari kapal. Nah koda kapal terlihat sangat pucat mendapati kenyataan di depannya. Tetapi Jieji berjalan ke arahnya sambil menghiburnya. Dikeluarkannya beberapa tel perak kepadanya untuk memintanya membersihkan kembali kapalnya supaya dia tetap mampu berusaha kembali. Pemuda yang sedari tadi mengamati, segera menghampiri Jieji sambil memberi hormat. Terima kasih Nan Yeng Siung. Tanda petik. Ini hanya sebutan yang tidak pantas untukku. Namaku adalah Jieji. Boleh tahu siapa nama besar Anda tuon tanya Jieji dengan sangat ramah kepadanya. Namaku Wong Sung Jiu. Jadi Anda benar adalah detektif dari Changsha itu tanyanya kepada Jieji dengan sangat girang. Betul. Kata Jieji sambil memberi hormat kepadanya. Terima kasih hari ini Anda menolongku untuk lolos dari maut. Dari dulu saya. Sangat menghormati Anda, katanya dengan sangat senang. Jieji memberi hormat sopan kepadanya. Oh ya Saudara Wong, boleh saya tahu ilmu tendanganmu dari mana dipelajari? Tanya Jieji yang cukup penasaran akan ilmu tendangan ciptaan kakeknya itu. Ilmu tendanganku diturunkan oleh ayahku yang telah meninggal tujuh tahun yang lalu. Nama ayahku adalah Wong Yan Zheeng. Jadi Anda adalah keturunan dari dinasti Min kata Jieji yang agak heran. Betul. Ayahku terakhir membaurkan pasukan dengan kaisar Song Tai Zuyang. Sekarang, katanya sambil tersenyum manis. Dinasti Min disebut juga dinasti Yien sebelum mereka menggabungkan pasukan dengan pasukan Zhou Ahir yang terakhir menjadi Sang. Dinasti Min Yien bukanlah dinasti yang kuat. Selain itu Wong Yan Zheeng bukanlah tipe seorang yang suka akan kekuasaan. Dia menawarkan diri untuk bergabung dengan Zhou Ahir. Jadi kakak kandung Anda adalah Wong Sung Hao, raja dari Han Zheeng. Dengan begitu berarti ayahmu juga sahabat ayahku wukuan, kata Yun Ying yang sedari tadi dia mengamatinya saja. Betul nyonya ksia. Kata Sung Yu. Tentu kata-katanya segera memalukan Yun Ying. Sung Yu tidak tahu jika Yun Ying bukanlah istrinya Jieji. Hanya dia sempat mendengar kata-kata dari Nenek Du tadinya. Sambil memberi hormat ke arah Jieji. Sung Yu mengatakan. Kakeku Wong Yan Zheeng dulu pernah akrab dengan Dewa Manusia, kakeknya Ksia Daksia. Dia yang menurunkan ilmu tendangan matahari secara langsung kepada kakeku. Kemudian kakeku menurunkan langsung kepada ayah, dan terakhir kita tiga orang putra semuanya mempelajari jurus tendangan matahari. Jadi begitu. Kata Jieji kemudian sambil tersenyum manis. Setelah itu, dia berjalan ke arah peti Nenek Du dan pengawalnya yang masih berada di sudut kapal bersama Sung Yu, Yun Ying dan Kiyosei. Dengan kedua tangan, Jieji membuka dan mendorong perlahan tutupnya. Ketika melihat ke dalam, Jieji cukup terkejut. Sedang Yun Ying tentu sangat terkejut. Karena orang di dalamnya cukup dikenal mereka. Wanita secantik kerembulan yang bersinar terang sedang tidur dengan sangat pulas di dalamnya. Wanita di dalam peti itu tak lain adalah Putri Konguryo, contoh adanya. Kenapa nonanan cantik ini bisa berada dalam peti? Lalu bagaimana dia yang sangat jago bersilat dan sangat pintar bisa ditangkap dengan mudah oleh Nenek Du yang kemampuan sebenarnya tidaklah seberapa. Sung Yu yang melihatnya tentu juga terkejut. Dia tidak menyangka Nenek Du akan menangkap nona secantik ini untuk dijadikan tumbal. Gesiran darah dalam dirinya seakan naik dengan sangat tinggi. Keparat Nenek itu. Gadis secantik ini pun tidak diampuninya. Nenek itu dari dulu memang mencari gadis secantik bunga untuk dijadikan korbannya, kata Sung Yu sambil menghela nafas panjang akibat emosi sesaatnya itu. Yunying yang melihatnya segera menggodanya. Jangan-jangan kau menyukai Putri ini. Ha? Tidak. Bagaimana kamu bisa berpendapat demikian? Tanya Sung Yu yang heran kepadanya. Tentu. Begitu melihatnya, kamu langsung emosi tak karuankan? Tidak usah. Berbohong. Tetapi bagus juga jika kamu mampu menggaetnya, kata Yunying dengan senyum geli. Tapi, jadi dia adalah seorang puteri? Boleh saya tahu dia puteri dari keluarga? Kerajaan mana tanya Sung Yu yang terlihat memiliki maksud dengan conco yang sedang tertidur sangat manis. Sementara itu, Jieji hanya memandang Yunying dengan samping matanya. Yunying yang melihatnya langsung tersenyum geli. Maksud Yunying tentu tidak susah ditebak. Jika conco menyukai pemuda bernama Sung Yu ini, maka setidaknya dia tidak ada saingan dalam cintanya karena conco sangat mengagumi Jieji. Dia puteri dari kaisar Guangjong dari negeri Koguryo. Kata Yunying. Pantas saja. Saya pernah dengar kabar, katanya puteri conco sangat pintar dan Kecantikannya tiada duanya, kata Sung Yu seraya berpikir. Bagus. Kalau begitu, cepat kau belajar bahasa Koguryo dari kakakku Jieji. Setelah itu, kamu melamarnya saja. Kata Yunying dengan geli. Sementara itu, Jieji segera memotong. Husah. Cepat kau angkat dia dahulu. Tanda petik. Yunying yang mengerti sikap Jieji segera membopong tubuh conco yang sedang tertidur. Diletakkannya dalam posisi bersilah. Yunying yang berada di belakangnya segera menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung conco seraya mengeluarkan energi untuk menyadarkan conco yang sedang terbius. Selang beberapa saat, sepertinya conco telah sadar dan siuman. Kau tidak apa? Kata Jieji dalam bahasa Koguryo menanyainya. Conco yang telah siuman segera terkejut. Dia tidak menyangka Jieji ada di sini, dan dia juga tidak tahu menahu kenapa dia bisa berada di atas kapal yang sedang berlayar. Aku tidak apa-apa. Kata conco sambil memegang kepala dan menggoyangkan. Perlahan karena rasa pusing masih bergelut di kepalanya. Sikap conco yang sangat manis tentu sangat mendesirkan darah Sung Yu yang melihatnya dengan sangat cermat. Wajar saja, sebenarnya conco sangatlah cantik adanya. Yunying yang melihat keadaan Sung Yu kembali menggodanya. Nah, bagaimana tawaranku yang tadi? Sung Yu yang mendengarnya tentu karuan terkejut. Dia hanya diam dan tertunduk malu. Hush! Jangan banyak berbicara aneh, kata Jieji. Puteri, bagaimana kamu bisa sampai di Cina Daratan dan sempat ditangkap oleh Nenek Du? Conco yang mendengar pertanyaan Jieji lantas sedikit heran. Nenek Du maksudnya Nenek Du dari Heilongjiang yang sangat kejam itu betul, kata Jieji. Jadi saya ditangkap olehnya. Kamulah orang yang menolongku tanyanya kepada Jieji dengan tatapan penuh arti. Yunying yang melihat tindakan conco segera cemburu. Tetapi dia hanya diam dan menunduk. Jieji sempat melihat perubahan wajah Yunying yang tiba-tiba itu segera berkata. Bukan. Yang menolongmu adalah pemuda ini. Katanya sambil menunjuk ke arah. Sung Yu. Conco langsung melihat ke arah Sung Yu. Dia memberi hormat dengan sangat sopan kepadanya. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Katanya dengan bahasa Cina. Tentu Jieji, Yunying dan Sung Yu sangat terkejut. Bahasa Cina-nya sangatlah fasih, dan tidak kelihatan conco dalam proses belajar bahasa daratan tengah. Setidaknya conco sudah sangat jago dalam bahasa Cina layaknya orang daratan tengah umumnya. Sung Yu langsung memberi hormat kepadanya dengan pelan. Lantas berkata. Bukan. Yang menolong ada adalah Xiaying Siung. Tanda petik. Segera dia menceritakan kejadian di atas kapal yang sedang berlayar melewati sungai Changji yang tersebut. Conco segera berpaling ke arah Jieji. Sepertinya dia mengerti maksud Jieji. Mengatakan hal tersebut. Dia hanya tersenyum manis kepadanya tanpa bertanya lebih lanjut kembali. Lalu kenapa putri bisa keluar dari Koguryo? Apa Anda masih mengingatnya? Tanya Jieji kembali kepadanya. Conco melihatnya dengan tersenyum. Sebenarnya aku datang ke daratan tengah untuk mencari ayah dan ibuku. Tanda petik. Hah? Apakah Kaisar Guangjong dan Permaisuri datang ke daratan tengah? Tanya Jieji yang sangat heran adanya. Bukan. Ayah dan ibuku sebenarnya tinggal di daerah Yunan. Kata Conco. Sambil tersenyum penuh arti padanya. Jieji langsung heran. Tetapi dia masih mampu berpikir jernih. Jangan-jangan ayahmu sesungguhnya adalah. Tanda petik. Conco hanya tersenyum manis tanpa menjawabnya lebih lanjut lagi. Jieji telah mengetahuinya karena dia kembali mengingat dengan benar kejadian-kejadian ketika berada di Koguryo. Zeng Kian Hao atau peinan yang lahayah dari Conco sebenarnya. Jadi bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan Nenek Du tanya Jieji? Itu karena. Kata Conco seraya berpikir kejadiannya. Sekitar satu bulan lalu, Conco berniat mencari ayah dan ibunya yang di daratan tengah. Ketika dia melewati kota Jiangling, dia sempat menginap semalam di sana. Pada waktu malam tiba, dia mendengar adanya suara di atas atap genteng penginapannya. Lalu dengan mencabut pedangnya, dia berjalan keluar untuk melihat situasi. Sesampainya dia di depan taman penginapan, dia sempat melihat seorang pemuda tampan muda yang memakai baju sastrawan. Siapa Anda tanya Conco? Tetapi si pemuda tidak menjawabnya lebih lanjut. Dia hanya memandang putri Conco dengan sikap dingin, dari sorot matanya seperti bukanlah orang yang ingin berkawan dengannya. Conco yang melihatnya, segera mengancangkan jurus untuk menyerang pemuda tampan itu. Tetapi baru bergerak dua langkah ke depan. Dia seperti telah kehilangan tenaganya dan terjerembab. Dilihatnya sekilas si pemuda tampan berjalan ke arahnya bersama dengan belasan orang. Setelah itu, dia tidak sadarkan diri lagi. Jadi saya ditangkap oleh Nenek Du. Syukurlah kalian di sini menyelamatkanku. Jika tidak saya tidak tahu apa yang akan terjadi padaku selanjutnya, katanya dengan sangat hormat kepada Jieji dan Sungju. Yunying yang diam di belakang segera menanyai Conco. Kak Conco, apa sebenarnya hal yang dilakukan Nenek Du terhadap gadis-gadis itu selain membunuhnya sih? Dan apa pula maksud menggarap gadis muda? Yunying yang menanyai Conco tentu sangat tidak tahu apa arti sesungguhnya dari keinginan Nenek Du. Namun Conco sangat tahu artinya dengan jelas. Conco sekilas terlihat sangatlah malu. Wajahnya tertunduk tidak sanggup berbicara. Jieji yang melihatnya segera menariknya. Dia membisiki sesuatu di telinga Yunying. Yunying sebenarnya bukanlah gadis yang bodoh. Hanya dia tidak tahu sebenarnya maksud dari Nenek Du mengingat sejak usia sangat muda dia telah ditinggalin ibunya. Dan tidak mungkin ayahnya Wukuan menjelaskan hal seperti itu kepadanya. Yunying yang mendengar kata-kata Jieji segera kaget. Apa? Jadi gadis cantik itu dikeroyok oleh semua pemuda yang tadinya 12 orang sampai hamil dahulu. Baru janinnya dikorek untuk dijual belikan. Semua orang tertawa mendengar kata-kata polos Yunying. Tetapi Yunying sebaliknya malah malu adanya. Dia tidak mampu berujar kata-kata lagi karena dia baru mengerti apa maksud sesungguhnya dari Nenek Du. Sudah. Sudah. Jangan kau bicara lagi, kata Jieji yang tersenyum geli kepadanya. Sung Yu segera menghampiri Jieji. Daksya, apa perjalanan Anda selanjutnya? Tanyanya. Saya akan menuju panggung batu seribu cermin diksizuan, kata Jieji kepadanya. Concu yang mendengarnya segera bertanya. Apa boleh saya juga ikut denganmu? Tidak ada masalah sama sekali. Tetapi bukankah kamu ingin mencari ayah dan ibumu di Yunan? Tanya Jieji. Selatan dariksizuan juga adalah Yunan. Setelah ke panggung batu, saya akan menuju ke Yunan, kata Concu. Baiklah. Bagaimana dengan saudara Wang? Tanya Jieji kepada Sung Yu. Mumpung saya juga tiada kerjaan, saya juga akan ikut, katanya. Sementara itu, Yunying sepertinya tidak begitu senang. Tetapi sikapnya tidak diatunjukkan. Dua jam berlayar, mereka hampir sampai di daratan. Jieji hanya duduk di ujung kapal sendirian, di belakangnya berdiri kiyosei dengan sangat setia. Sedangkan Yunying mengambil samping kapal sambil bertopang dagu melamun melihat sungai Changjiang yang luas itu selang beberapa lama. Lalu di belakangnya tiba-tiba muncul seorang. Apa kabarnya? Anda tanya orang yang tak lain adalah Concu adanya. Baik, Kak. Lalu kabar Anda sendiri bagaimana? Tanya Yunying yang cukup terkejut juga. Baik saja tentunya bagaimana pertualanganmu belakangan dengan kesiadak-siatannya Concu kepadanya. Biasa saja, Kak. Tidak ada yang istimewa. Jawab Yunying pendek. Concu segera mengerti sikap nona cantik di depannya. Dia hanya tersenyum manis dan geli kepadanya. Yunying yang melihatnya segera mengerutkan dahinya. Ada masalah apa sih, Kak Concu? Tidak. Sepertinya kamu sangat menyukai di akan tanya Concu. Ah, tidak. Siapa yang bilang? Kata Yunying acuh tidak acuh kepadanya, tetapi wajahnya segera kelihatan memerah. Concu segera tertawa deras. Kalau begitu, kenapa menampakku langsung kamu terlihat sangat cemburu? Tanya Concu kepada Yunying. Siapa bilang aku cemburu? Jawab Yunying dengan muka yang memerah karena isi hatinya bisa ditebak Concu. Dengarkanlah. Saya memang mengagumi pemuda itu, tetapi dia dan aku tidak ada hubungan apa-apa yang lainnya. Saya rasa kamu mengerti maksud saya. Ketika di Konguryo, saya pernah menanyainya beberapa hal mengenai-mu. Dan saya yakin di dalam hatinya sudah ada dirimu. Lantas kenapa kamu bisa cemburu kepada kutanya Concu yang tersenyum geli? Apa benarkah? Kamu tidak membohongi kutanya Yunying dengan polos kepadanya? Tentu tidak. Kata Concu dengan manis kepadanya. Selanjutnya mereka sanggup ngobrol dengan akrab layaknya kakak dan adik. Tanpa terasa telah waktunya mendarat. Panggung batu seribu cermin tidaklah jauh lagi. Sekitar beberapa puluh li, maka panggung tersebut telah sampai. Perjalanan tidak sanggup dilanjutkan dengan memakai koda, karena pegunungan di sini sangatlah terjal adanya. Mereka berlima segera berjalan kaki menyusuri setapa kecil dari pegunungan yang sangat licin. Sung Yu memang sangat pintar memperlakukan wanita. Dia perlakukan Concu dengan sangat baik sepanjang perjalanan. Tidak seperti Jieji yang hanya jago membuat analisis serta jago kung fu. Sebaliknya dia susah menunjukkan rasa kehangatan meski kepada orang yang disayangi sekalipun. Yunying yang melihat keakraban Concu dengan Sung Yu segera membisiki Jieji. Lihat. Itu orang romantis sekali, tidak seperti dirimu. Tanda petik. Jieji hanya memandang wajahnya sambil kesal. Kamu mauku gendong? Biar tampak lebih romantis dari mereka. Tanda petik. Tidak. Huh. Kakiku belum bincang dan mataku belum buta. Digendongmu. Tentu sangat merugikanku. Katanya dengan geli kepadanya. Mereka berdua akhirnya tertawa dengan ras. Dari arah jauh, mereka melihat ke bawah tanah lapang. Segera tampak lima batu yang menjulang tinggi. Sedang sepertinya banyak sekali orang yang berada di sana. Ternyata pesilat-pesilat telah sampai juga di sana. Kata Jieji. Apa kita harus menggabungkan diri dengan mereka? Tanya Yunying. Kenapa tidak? Kata Jieji sambil tersenyum. Jieji berlima segera datang ke sana sambil menggabungkan diri mereka dengan para pesilat. Terdengar suara lumayan berisik yang keluar dari para mulut pesilat. Ayo kita gali saja. Kita lihat apa harta pusaka ada di bawah batu-batu itu. Kemudian terlihat seorang berteriak kepada semua pesilat. Baik. Kata mereka secara serentak. Sedang Jieji hanya diam saja melihat tingkah mereka. Mereka berlima mengambil jarak yang lumayan jauh kemudian dari para pesilat untuk menengok. Kerja para pesilat sepertinya sangat rajin. Mereka giat untuk menggali kelima buah batu yang letaknya seumpama lingkaran besar. Sepertinya itu batu ada yang janggal ya? Tanya Yunying. Betul. Batu itu sepertinya kurang dua biji. Kata Conjo yang ikut meneliti dari Tempat tinggi. Kiyosei. Venomena yang kamu dengar itu apa saja? Tanya Jieji kepada Kiyosei. Kemudian. Kabarnya semua batu bisa berkelap gelip ketika bulan purna mapas. Sedangkan semua penduduk sekitar mengatakan batu itu bersifat magis sebab batu bisa memanggil roh orang yang telah meninggal. Kata Kiyosei menjelaskan. Waktu itu sudah hampir gelap, rembulan cukup besar dan bersinar lumayan terang. Jieji hanya berpikir sambil diam dan mengamati ke arah pesilat. Sepertinya dia kembali mendapatkan sesuatu. Gawat teriak Jieji. Tetapi barusan dia berkata, para pesilat telah merasa heran adanya. Penggalian memang sudah lumayan dalam. Batu menjulang tinggi seakan berubah posisinya saling berputar menghasilkan delesiran angin yang kuat. Para pesilat yang takut akan fenomena tersebut hendak naik dari lubang tengah di antara lima batu. Sebelum mereka sampai ke atas, mereka sangatlah terkejut lima batu segera bersinar terang. Saat itu segera muncul sinar yang terang sekali dari arah lima batu menuju ke arah tengah. Bentuk sinar terlihat sangat jelas, yaitu banyak aksara orang yang berlatih kungfu segera muncul. Pesilat yang melihatnya selain heran langsung berniat mempelajarinya. Jieji yang melihatnya segera meminta Yunying, Kiyosei, Sungyu, dan Concu untuk berpaling supaya tidak melihat aksara gambar orang berlatih kungfu tersebut. Dengan segera, Jiejai berlari ke depan untuk menyelamatkan para pesilat yang di sana. Tetapi telah terlambat, semuanya seperti telah kesurupan. Dengan mencabut senjata dari pinggang, semua pesilat seakan saling bunuh di sana. Jieji yang melihat fenomena tersebut berniat untuk menghentikannya. Tetapi apa dayanya, semua pesilat telah kesurupan sangat luar biasa. Beberapa di antara mereka telah lewas dengan sadis. Dengan segera dia mengeluarkan jurus ilmu jari Dewi Pemusnah untuk menotok nadi para pesilat yang masih hidup. Gawat. Kata Jieji seraya mengancangkan tapak berantainya. Dia melayang di tengah sambil menggunakan jurus tapak berantai tingkat ketiga untuk memutar semua batu itu dengan tenaga dalam. Pergeseran batu terdengar sangatlah jelas oleh semua orang. Batu tergeser membalik 360 derajat. Sesaat, para pesilat yang masih hidup segera sadar. Mereka melihat sekeliling dan sungguh terkejut. Tadinya jumlah pesilat telah mencapai sekitar 50 orang. Sekarang yang terselamatkan tidak lebih dari 10 orang. Karena tidak tahu diri mereka kesurupan, mereka berpikir orang yang membunuh semua pesilat adalah Jieji adanya. Keparat. Kenapa kau bunuh semua pesilat? Kau mau mengangkangi harta benda dinasti teng? Jieji hanya melihat mereka tanpa berargumen. Dia tahu tidak ada gunanya memberi alasan kepada mereka yang tidak tahu menahu. Sedang teman-temannya segera turun dari bukit kecil ke arah lima batu tersebut. Apa kau bilang? Jelas-jelas kalian kesurupan dan ditolong pemuda ini. Kalian tidak tahu Budi malah sembarang menfitnah, kata Yunying yang gusar. Tidak ada gunanya. Mereka tentu tidak tahu hal yang sebenarnya, kata Jieji dengan pengertian kepada Yunying. Oh ya? Kenapa kamu bisa tahu hal yang aneh yang akan muncul dari lima batu? Tanya comcu heran kepada Jieji. Saya pernah mengalaminya di Konguryo beberapa tahun lalu. Semua kejadian hampir mirip. Oleh karena itu saya meneriaki kalian untuk tidak melihat lagi lebih jauh. Yang tadi adalah fenomena ilmu pembuyar tenaga dalam. Ilmu tersebut terlalu dasyat untuk dipelajari orang yang tenaga dalamnya rendah, maka daripada itu mereka semua pasti kesurupan, kata Jieji seraya berjalan untuk mengamati batu-batu tersebut sambil berpikir. Setelah beberapa lama, senyum segera tampak dari bibir Jieji. Dengan segera dia membalikan kembali batu yang tadinya telah bergeser. Tetapi yang dia balikan hanya dua batu, tidak kelimanya sekaligus. Batu besar dibiarkan berhadapan satu sama lain, tetapi tentu hanya dua buah saja, yang lainnya dibiarkan tetap terbalik. Setelah itu, fenomena sinar terang kembali muncul. Tetapi dengan cepat kembali Jieji memutarnya kembali. Dia ulang beberapa kali pemutaran batu untuk mencocokannya. Ketika pemutaran yang ketiga kalinya, batu tidak memunculkan sinar terang lagi. Melainkan timbul fenomena baru, kegelapan langsung muncul dengan segera. Jieji yang melihatnya segera tersenyum manis. Dia masih ingat dengan pasti keadaan tersebut. Selain itu kata-kata Kiyosei memberikannya sedikit inspirasi. Ying dan Kiyosei, kalian konsentrasikanlah masing-masing terhadap orang yang ingin kalian cari sesegera mungkin, kata Jieji. Yunying dan Kiyosei yang mendengar suara Jieji walaupun tidak bisa melihat dengan jelas karena kegelapan, segera mengiakannya. Seraya mengambil posisi meditasi, Yunying mengingat ibunya sedangkan Kiyosei mengingat Hikatsuka Oda. Sedang Jieji tentu menutup matanya untuk mengingat istrinya tercinta, Yuan Ksufen. Pengkonsentrasian mereka lumayan lama. Sepertinya Yunying dan Kiyosei gagal, karena mereka tidak merasakan adanya apapun selain kegelapan. Melainkan Jieji sangat aneh, dirinya seakan sedang melayang terbang di kegelapan. Nan pekat, kemudian di dalam hatinya seperti ada yang sedang memanggil padanya. Jie. Jie. Tanda petik. Suara yang sangat dikenal Jieji. Suara yang telah memabukannya belasan tahun. Suara yang memberikan semangat dalam hatinya. Suara yang bahkan bisa membuat setiap mimpinya menjadi sangat indah. Suara yang membuat hidupnya kembali berarti. Ksufen. Kaukah itu kata Jieji dengan lirih? Betul Jie. Aku telah datang. Kata suara itu. Jieji segera berpaling ke segala arah untuk mencarinya. Dia lari dengan cepat ke arah suara tersebut. Jalan di depan seakan tiada ujung. Dia terus berlari kencang untuk mengejar tetapi dia sama sekali tidak mendapati istrinya. Ksufen. Di mana kau adanya teriaknya. Setelah beberapa saat, suara itu muncul kembali. Aku hanya di sampingmu. Kenapa kau kejar aku tanpa tujuan tanya suara itu? Jieji telah banjir air matu di wajahnya. Dia seperti orang yang telah kehilangan akal. Tetapi kenapa aku tidak mampu melihatmu? Kenapa? Tunjukkanlah dirimu. Tanda petik. Teriak Jieji. Dia menengok ke kiri dan kanannya untuk mencari ksufen sambil meraba dalam kegelapan. Tetapi rabaan itu sama sekali tidak mengenai sesuatu. Sesaat itu, segera di samping kiri Jieji muncul cahaya yang lumayan terang yang membuat matanya sangatlah silau karena tadinya sangat gelap. Jieji sempat menutup matanya yang kesilauan akan cahaya tersebut. Lalu ketika dia membuka matanya dengan perlahan. Dia melihat sesuatu. Dia melihat seorang gadis yang berpakaian putih yang sangat dekat dengan jarak paling satu kaki saja. Wajahnya tentu sangat tidak asing baginya. Wajahnya yang sangat terang. Wajah yang paling ingin dilihatnya selang belasan tahun. Lirih. Tidak juga. Senang. Juga tidak. Sedih. Sama sekali tidak. Gembira. Tentu tidak. Kamu telah muncul. Akhirnya kamu telah muncul untuk melihatku. Teriak Jieji yang dengan perasaan yang sangat bercampur aduk. Ksufen terlihat seperti dulu. Terlihat seperti saat dia meninggalkannya belasan tahun lalu. Dia bahkan tidak berubah sama sekali. Sinar matanya sangatlah terang. Bagaikan matahari yang menyinari dunia. Bagaikan maha cahaya yang memberikan sinarnya tanpa pamrih ke seluruh jagad. Pandangan Ksufen kepadanya dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Kasih yang maha sempurna, seakan tiada hal yang meragukan, tiada hal yang menjemaskan. Sedangkan pandangan Jieji kepadanya sangat lirih, dia menangis dengan sangat deras. Perasaan bahagianya tertampak jelas karena masih bisa melihat istrinya yang tercinta itu datang kepadanya. Mereka hanya terpaku, keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebenarnya banyak hal yang ingin dikatakan Jieji langsung kepadanya. Tetapi entah kenapa ketika berjumpa dengan Ksufen, Jieji seakan telah lupa segalanya. Dia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan kepadanya. Rindu. Cinta. Rasa sakit hati. Semuanya tercampur di dalamnya. Karena sangat girang mendapati Ksufen di depannya, Jieji tidak melihat adanya dua orang di belakang Ksufen. Sesaat itu, suara tersebut menegurnya. Kawanak tidak berguna. Kata suara itu. Jieji yang hanya terpaku pada Ksufen tadinya segera terkejut. Dia segera melihat ke arah suara yang muncul. Seseorang yang dilihatnya adalah seseorang yang cukup dikenalnya. Seorang tua yang berpakaian putih. Sangat kontras sekali keadaan di sana. Kegelapan yang menan pekat dengan orang tua yang berpakaian serba putih. Jieji juga sempat melihat ke samping orang tua tersebut. Seorang tua yang lainnya juga ikut berada di sana. Orang tua ini tidak dikenali oleh Jieji. Dia juga berpakaian serba putih adanya. Dari wajahnya tampak keagungan yang tinggi dengan jenggot putih yang lumayan panjang. Tetapi dia hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dia memandang Jieji dengan tersenyum penuh arti. Paman Iwan kata Jieji yang agak heran setelah berpaling ke arah orang tua yang dikenalnya itu. Tetapi si orang tua segera gusar. Kau sudah menikahi puteriku. Tetapi hari ini kau memanggil Kupaman? Kurang ajar. Tanda petik. Jieji segera terkejut. Dia langsung berlutut dan memberi hormat kepadanya. Maafkan aku ayah mertua. Tanda petik. Iwan segera membimbingnya berdiri. Saat dia memegang tangan Jieji. Jieji merasakan hal yang cukup aneh. Tangan orang tua itu dingin, sangat dingin sekali. Tidak perlu terkejut nak. Kita hidup di alam tersebut dengan sangat senang. Lupakanlah masa lalumu. Jadilah orang yang berguna. Jangan terus hidup tanpa melangkahkan kakimu ke depan, kata Iwan dengan pengertian kepadanya. Orang tua yang tadinya tidak bersuara, segera datang menghampiri Jieji. Kamu sangat hebat. Aku sangat gelembira mendapati kenyataan itu sekarang. Tanda petik. Katanya dengan tersenyum sangat gelembira kepadanya. Sesaat kemudian setelah berpikir, Jieji segera terkejut. Dia mengenali suara orang tua ini, sama seperti suara orang tua yang pernah memanggilnya saat dia pingsan di dalam gua di negeri Koguryo. Kakek tua tanya Jieji dengan sangat heran. Betul. Akulah dewa manusia. Katanya sambil tersenyum sangat manis. Kakek, tidak disangka kamu juga ada di sini kata Jieji yang sangat gembira. Mendapati dewa manusia ternyata juga di sana. Sekarang kamu telah menjadi pendekar tanpa tanding sejagat. Sebagai kakekmu saya sangat bangga sekali. Tidak disangka kamu mampu mewarisi kemampuan kakek. Katanya. Tidak kek. Semua bisa terjadi hanya karena adanya petunjuk kakek. Kata Jieji. Merendah memberi hormat kepadanya. Dewa manusia berpaling ke arah Ksuven. Kamu sangat hebat nak. Demi kamu, cucuku telah mampu menjadi seorang yang sangat hebat dan menjadi manusia sejati. Saya bangga kepadamu. Tanda petik. Tidak kek. Semua hal melainkan adalah usaha ketekunan dan kepintarannya. Saya mana sanggup membuatnya menjadi begitu, kata Ksuven Sraya tersenyum sangat manis. Tetapi ingatlah. Musuh di depanmu masih sangatlah banyak, semuanya sedang mengincarmu. Kata dewa manusia. Jieji mengiakan. Jadi kamu juga tahu musuhmu yang sesungguhnya sekarang? Tanya dewa manusia yang cukup heran. Iya. Saya bisa menebak lebih dari lima bajian. Kata Jieji. Hahaha. Kamu betul pantas menjadi cucuku tetapi kamu harus ingat. Keluarga. Kita, keluarga Oda adalah keluarga yang mementingkan kebenaran di atas segalanya. Ingatlah hal itu baik-baik karena tidak ada sesuatu yang inginku pesankan kepadamu lagi selain ini. Kata dewa manusia kemudian. Jieji memberi hormat kepadanya. Dia berjanji pesan kakeknya akan diingat selamanya. Setelah itu, dewa manusia mengajak Iwan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tetapi kek, kenapa begitu cepat perginya? Dewa manusia dan Iwan hanya tertawa keras Raya berjalan membelakanginya. Hanya berselang sesaat. Keduanya telah ditelan kegelapan. Keduanya tentu ingin memberikan kesempatan kepada mereka berdua yang tidak berjumpa sekian lamanya. Setelah keduanya lenyap, Jieji tetap melihat kepergian mereka dengan bengong. Beberapa saat kemudian, Sufen berjalan menghampirinya. Jieji memandangnya kembali dengan sinar metu yang sangat hangat. Lalu dengan segera dia memeluknya, dia mendekapnya dengan lumayan erat. Tetapi yang dirasakan Jieji sama seperti ketika ayah mertuanya memegang tangannya. Dingin. Sangat dingin sekali. Sufen hanya memeluknya dengan penuh kasih dalam beberapa saat. Maafkan aku. Aku tidak berguna sama sekali. Seharusnya kamu sama sekali. Tidak perlu mati. Aku dan kamu telah dipermainkan sedemikian rupa, kata Jieji kemudian dengan suara lirih. Kedua matanya segera tumpah air metu yang deras. Sufen segera memalingkan pandangannya ke metu Jieji. Dia usap perlahan air matanya, tangan yang mengusap wajahnya terasa sangatlah dingin. Bukanlah kesalahanmu sama sekali. Inilah takdir. Takdirlah yang memisahkan kita. Jangan sedih lagi ah, kata Sufen dengan pengertian kepadanya. Tetapi, saya tidak ingin meninggalkan tempat ini lagi selamanya. Aku ingin tetap di sini bersamamu, melayanimu, mencintaimu. Kata Jieji dengan berurai air mata. Kepadanya. Tidak bisa. Inilah pertemuan kita yang pertama, dan juga yang terakhir kalinya. Kata Sufen sambil tersenyum sangat manis kepadanya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Saya akan tinggal di sini, setiap hari saya akan datang kepadamu. Apa kamu tidak suka akan kedatangan ku? Tanya Jieji kepadanya. Dengan heran. Tidak. Tentu bukan begitu. Kamu tahu kan, kita ini dari dunia yang berbeda. Jika saya terlalu sering mendukatimu, hawa YIN dalam tubuhku bisa buyar. Begitu pula dirimu, hawa yang dalam tubuhmu bisa kacau. Selain itu. Kata Sufen yang mulai. Menangis. Jieji mengerti sebabnya. Dia tahu, manusia dan roh tidak mungkin bisa bersatu. Sebab dalam beberapa ajaran Dao yang menembus gaib mengatakan jika setan terlalu sering bertemu manusia, maka setan akan mati dan begitu pula dengan manusia. Lalu apa ada Caroline untuk menemui melagi? Tanya Jieji yang agak penasaran. Tentu tidak. Kamu tahu. Memunculkan diriku saja memerlukan banyak sekali. Tenaga, kata Sufen dengan pengertian kepadanya. Apakah selamanya saya tidak mampu lagi bertemu denganmu? Kata Jieji dengan lirih. Sufen hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjawabnya lebih lanjut, melainkan langsung merebahkan dirinya di pelukan pemuda tersebut. Mereka berdua sangat menikmati kebersamaan ini. Mereka tidak berbicara apapun sama sekali, hanya diam terpaku di sana sambil berpelukan. Sesekali Jieji mencium rambutnya yang harum dan mengelusnya dengan perlahan. Selang beberapa lama, Sufen menanyainya kembali. Bagaimana dengan orang tuaku? Apakah kamu sudah tahu hal sesungguhnya Jieji hanya mengangguk? Dia bisa memastikan hampir sebagian besar hal itu. Jadi, apakah kamu juga akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu? Ucapkan pada dewa manusia Tanya Sufen dengan mengerutkan dahinya. Saya tidak tahu. Kata Jieji sambil menghela nafas panjang. Untukku. Demiku dan gadis itu. Janganlah mengambil langkah terakhir jika tidak. Terpaksa. Bagaimana Tanya Sufen memberi saran kepadanya? Jieji yang mendengar dengan cermat kata-kata Sufen segera mengiakan. Aku berjanji kepadamu. Katanya. Sufen segera bergembira, dia memeluk Jieji dengan sangat terat. Oh ya, bagaimana kelanjutanmu dengan gadis itu tanyanya kemudian? Jieji hanya diam tidak mampu menjawab. Nikailah dia. Jangan pernah menyesal, jangan pernah mengingat kejadian yang lampau. Dia memang ditakdirkan untukmu sebagai penggantiku. Kata Sufen. Dengan hati yang senang. Untuk masalah ini, izinkanlah aku berpikir dahulu, kata Jieji. Tetapi Sufen langsung menggelengkan kepalanya. Jangan. Jangan buat gadis lain menderita. Bahagiakanlah dia. Aku sangat tulus. Jangan hanya karena diriku, kamu terus menyiksa dirimu. Berjanjilah kepadaku untuk hal ini. Kata Sufen yang seakan merengek kepadanya. Jieji hanya diam saja sedemikian lama. Tetapi Sufen memandang matanya terus tanpa mengucapkan kata-kata. Selang beberapa lama, Jieji akhirnya juga mengiakan. Aku berjanji kepadamu. Aku tidak akan menyianyikannya sama seperti kamu, kata Jieji dengan penuh pengertian kepadanya. Ingatlah. Kamu adalah lelaki sejati. Jangan terpaku sangat lama akan masalah lumung. Kamu seharusnya mencari kebahagiaan yang telah kamu tinggalkan dalam waktu yang sangat lama. Cobalah berjalan ke depan, janganlah melihat ke belakang terus-menerus, kata Sufen kepadanya. Jieji mengangguk pelan kepadanya sambil tersenyum. Setelah itu, mereka berdua memilih duduk berduaan. Jieji memeluk Sufen dari belakang. Mereka tidaklah lagi berbicara banyak, melainkan hanya menikmati kesenangan karena mampu bertemu lagi setelah sekian lama. Keduanya menutup matanya menikmati kenangan akan rasa rindu yang telah menggantungi hati masing-masing selama belasan tahun. Sementara itu, di luar, Yunying dan Kiyosei telah keluar dari rancangan Batu Seribu Cermin. Mereka melihat ke arah Jieji yang masih berdiri. Tetapi kedua matanya telah tertutup. Tidak sedikit pun mereka melihatnya beranjak. Dia diam seribu bahasa seperti sedang ketiduran. Chuan muda pasti telah bertemu dengan istrinya. Kata Kiyosei sambil tersenyum. Betul. Semoga saja pertemuan itu menyenangkannya ya. Kata Yunying dengan wajah tersenyum sambil memandang ke arah Jieji. Jieji masih tertutup matanya. Rohnya sebenarnya sedang berada di alam lain. Setelah cukup lama. Akhirnya Ksuven berbicara kepadanya. Aku akan pergi. Tanda petik. Jieji segera terkejut. Dia mempererat pelukannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku. Katanya dengan lirih kemudian. Kamu tidak bisa begitu. Banyak hal yang harus kamu lakukan lagi. Ingatlah. Janganlah kamu kembali lagi ke sini kecuali nantinya kamu telah meninggal. Kata Ksuven dengan pengertian kepadanya. Jieji hanya mengiakannya pelan dengan hati yang sangat perih. Janganlah terus terpaku kepadaku. Wanita yang pantas kamu cintai ada di depanmu. Kita tidak pernah ditakdirkan untuk bersatu Jie. Kata Ksuven kemudian. Izinkanlah diriku bersamamu sebentar lagi. Hanya sebentar. Kata Jieji yang sedikit mengaksanya. Tidak bisa. Sepertinya hawa dalam tubuhku mulai sangat kacau. Jika terlalu lama. Aku akan kehilangan banyak dan bahkan bisa lenyap selamanya. Mungkin selanjutnya aku tidak bisa. Kata Ksuven yang terlihat mulai melemah. Jieji yang melihatnya segera melepaskan genggamannya. Dengan perlahan dia membimbingnya berdiri. Baiklah. Kata Jieji sambil mengangguk. Tetapi air matanya kembali sangat deras. Mengelir. Bodoh. Jangan begitu terus lagi ya. Saya akan pergi. Semoga kamu berhasil dan menjadi orang yang sangat berguna nantinya. Aku sangat bangga kepadamu di alam baka. Dan terakhir, ingatlah semua janjimu kepadaku tadinya. Kata Ksuven dengan tersenyum sangat manis kepadanya. Jieji hanya terpaku bengong tanpa bisa berucap kata-kata lagi. Sesaat, dia melihat Ksuven berjalan membelakanginya. Dia bermaksud dengan segera mengejar istrinya tersebut. Jangan beranjak lagi. Ingatlah semua janjimu kepadaku. Aku sangat mencintaimu, kata Ksuven yang seraya berbalik melihatnya sambil menangis deras. Kenapa tanya Jieji? Dalam hatinya dia tentu tidak ingin melepaskan istrinya tercinta pergi selama-lamanya. Tetapi dalam pikirannya, dia sadar sekali. Tidak mungkin baginya lagi untuk bisa bersama-sama dengannya. Akhirnya Jieji hanya mengangguk pelan. Dia tidak beranjak maju lagi, dia hanya terpaku. Ksuven yang melihatnya, segera tersenyum manis. Perlahan, dia membalikan badan dan berjalan. Setelah itu, Ksuven telah lenyap dalam kegelapan nan pekat. Jieji hanya terpaku. Hatinya bercampur aduk dengan hebat. Setelah beberapa saat berpikir keras akhirnya dia berteriak keras. Aku bersumpah kepadamu. Semua janjiku kepadamu akan kutepati sama seperti. Cintaku yang tidak pernah layu kepadamu. Tanda petik. Sekarang hati Jieji telah baikan setelah teriakannya di ruang gelap ini. Hatinya berbunga-bunga seindah fajar menerangi bumi di pagi hari. Dengan segera, dirinya terasa melayang. Jieji tahu, dirinya akan kembali ke tubuh asalnya. Roh yang telah keluar dalam dirinya segera kembali terbang dengan pesat. Tidak berapa lama, Jieji yang tadinya berdiri di tengah batu seribu cermin segera membuka matanya. Dia menegakkan kepalanya memandang ke atas sambil menarik nafas panjang. Dari bibirnya menungging senyuman yang sangat bahagia. Mereka yang melihat Jieji berdiri lumayan lama dalam keadaan yang mirip tidur, segera menghampirinya karena melihat Jieji sudah mulai bergerak. Yunyinglah orang pertama yang beranjak ke tempatnya. Dia segera menanyainya. Bagaimana? Sudah ketemu dengan Kak Oksuven? Jieji melihatnya dengan dalam-dalam sambil menyunggingkan bibirnya. Dia hanya mengangguk perlahan tanpa menjawab. Sementara Kiyosei segera bertanya kepada Jieji. Chuan muda, saya tidak mendapatkan fenomena apapun? Kenapa begitu? Apakah? Jieji beralih pandangan ke arah Kiyosei. Memang benar. Saya sudah tahu dari awal jika ayahku masih hidup adanya, tetapi pandangan matanya malah terlihat lumayan sayu. Kiyosei yang melihat Chuan mudanya memandang dengan care begitu segera terkejut. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanyanya kemudian. Tidak. Saya hanya mampu mengiranya sedemikian rupa. Tetapi hal yang bisa saya pastikan adalah ayah masih hidup dengan baik di dunia ini. Tanda petik. Jika begitu, ibuku tentu masih hidup di dunia ini dan tanya Yunying yang seraya memotongnya. Betul. Kata Jieji. Syukurlah. Dengan begitu, maka masih ada kesempatan bagiku untuk bertemu. Dengannya, kata Yunying dengan girang. Sementara itu Jieji malah tidak berpikir demikian. Ingin sekali dia mengatakan tidak perlu berharap terlalu banyak kepadanya. Namun karena melihat kegirangan si gadis, dia tidak jadi mengatakan kepadanya. Dia hanya diam membisu. Sementara itu, Chuan Chu sepertinya bisa menebak beberapa bagian isi hati Jieji dari melihat wajahnya saja. Langsung dia beralih menanyainya. Bagaimana perjumpaanmu? Bagus. Sungguh baik sekali. Kata Jieji yang melihat Chuan Chu sambil tersenyum. Baguslah jika begitu. Pasti banyak pesan yang dianyatakan kepada kamu kan? Tanya Chuan Chu penuh arti kepadanya. Betul. Ada beberapa yang masih menggaung di hatiku sampai sekarang, kata Jieji dengan tersenyum. Chuan Chu lalu mengalihkan pandangannya ke arah Yunying. Dia tersenyum kepadanya. Chuan Chu yang melihat tingkah Chuan Chu segera mengetahui. Dia tahu Chuan Chu mengerti bagaimana care perjumpaannya, bagaimana kira-kira percakapannya dengan istrinya. Kalau begitu, kamu harus melaksanakan dahulu. Yang pertama janji itu kan tanya Chuan Chu kemudian dengan tersenyum manis penuh arti. Tidak tahu. Tetapi mungkin pesan itulah yang paling mudah ku jalankan saat ini, jawab Jieji yang tahu Chuan Chu mengetahui isi hatinya. Semua wanita di dunia ini pemikirannya pasti sama kepada orang yang dicintainya. Jadi tidaklah perlu merasa heran adanya kenapa aku bisa mengetahuinya. Kata Chuan Chu. Jieji mengagumi gadis ini. Dia memujinya tinggi sekali. Sementara itu, Yunying malah merasa heran. Dia segera bertanya kepadanya. Ada apa sih? Maksud kalian itu apa? Tidak apa-apa. Nanti kamu akan mengerti dengan sendirinya. Kata Jieji sambil tersenyum. Wong Sung Yu yang sedari tadi diam segera maju menanyai Jieji. Ksia daksia. Jadi anda akan pulang kembali? Atau bagaimana? Tentu. Kita akan pulang ke Dongyang, jawab Jieji. Kalau begitu, kita berpisah di sini sajalah. Kata Chuan Chu kemudian kepadanya. Wong Sung Yu ingin sekali ikut dengan Chuan Chu ke Yunan. Tetapi tidak berani dia mengatakan kepada gadis tersebut. Dari wajahnya terlihat dia berpikir namun sambil ragu. Jieji yang melihat tindakan pemuda ini segera menghampiri Chuan Chu dan Sung Yu. Saya rasa bagus sekali jika saudara Wang mengantar Chuan Chu ke Yunan. Bagaimana menurutmu puteri tanya Jieji? Saya tidak masalah, tetapi sangat tidak enak hati merepotkan Kak Sung Yu. Tanda petik. Sung Yu sepertinya terlihat agak malu. Dia tidak berani berkata apapun pada si gadis tetapi dia berterima kasih atas tindakan Jieji yang sepertinya membuka jalan kepadanya. Tidak juga. Di perjalanan tambah seorang kan lebih aman daripada hanya sendiri, kata Jieji kemudian sambil berjalan ke arah pesilat tadinya yang telah tertotok nadi. Dengan gerakan cepat, nadi para pesilat yang tertotok segera terbuka. Chuan Chu mengangguk sambil tersenyum kepadanya. Sedangkan Sung Yu memberi hormat kepada Jieji dan berterima kasih. Para pesilat yang masih hidup itu, segera lari dan tidak mempedulikan Jieji dan kawan-kawannya di sana. Wong Sung Yu dan Chom Chu segera memberi hormat kepada Jieji dan kawan-kawannya sambil meminta pamit. Disinilah mereka berpisah. Dari tempat panggung batu seribu cermin, Wong Sung Yu dan Chom Chu mengambil ke arah selatan. Sedangkan Jieji dan Yunying serta Kiyosei segera berangkat menuju ke timur ke arah datangnya mereka. Dua hari kemudian, Jieji dan kawan-kawan telah sampai ke kota Xiongjang. Sepertinya Jieji setelah pertemuan dengan Ksu Fen mulai sedikit berubah, setidaknya adalah pandangan dia terhadap Yunying adanya. Dia ingin menjalankan pesan Ksu Fen kepadanya, tetapi seperti biasa, dia tidak mampu mengucapkannya dengan jujur kepadanya. Pagi hari yang cukup cerah, Jieji dan Yunying berjalan ke samping kota. Mereka memutuskan mencari makan untuk serapan. Setelah berjalan melewati beberapa blok, mereka memutuskan untuk makan mie yang berada di samping tembok kota. Tetapi ketika hampir dekat ke sana, Jieji dan Yunying melihat sepansang muda-mudi yang tampan dan cantik adanya. Tanpa melihat terlalu lama, Jieji dan Yunying segera mengenali kedua orang tersebut. Adik ketiga, Xiling tanya Jieji yang penuh kegembiraan. Ternyata kedua orang yang sedari tadi telah duduk di warung makan segera menyapanya dengan sangat girang pula. Kakak kedua, apa kabarmu? Kenapa bisa sampai ke sini? Tanya Wei yang agak heran mendapati Jieji. Baik, kata Jieji yang langsung menceritakan perjalanannya kepada Wei dan Xiling yang di sana. Wei yang mendengarnya menghela nafas panjang saja. Tetapi dengan segera dia menanyai Jieji. Guruku Dixishang, Guru Badaw sebenarnya menitipkan beberapa pesan kepadaku. Katanya Seraya menceritakan kejadiannya beberapa bulan terdahulu. Jieji mendengarnya dengan seksama. Dia terlihat tertarik akan puisi yang sempat disampaikan puisi dewa kepada Badaw. Hati tulus dan indah. Di ujung naga dia terpendam. Terbawa aliran menuju ke hulu. Apakah aliran bisa mencapai puncak? Takdir mengiakannya. Jieji asik berpikir lima baris baik dari puisi tersebut. Sepertinya dia mendapatkan sesuatu bagian arti puisi tersebut. Bagaimana? Kamu sudah tahu artinya? Tanya Yunying yang agak penasaran melihat Kera berpikir Jieji yang kadang tersenyum, kadang mengerutkan dahinya. Sedikit, jawab Jieji yang tersenyum. Lalu apa itu Kat? Apakah ada sedikit petunjuk mengenai keberadaan sutra tanya Wei? Jika kita pisahkan baris pertama dan baris kelima, maka artinya orang yang berhati tulus adanya yang mampu mendapatkan sutra tersebut. Baris kedua menyatakan di ujung naga, kamu juga tahu arti naga adalah kaisar. Kaisar di sini tentu maksudnya adalah yang jian, kaisar dinasti sui yang menyembunyikan benda itu. Sedang maksud menuju ke hulu, sangat bertolak belakang adanya. Sebab air selalu menuju ke hilir dan bukan hulu. Jika kita bandingkan dengan baris keempat, maka juga sama adanya. Aliran air seharusnya dari puncak mengalir ke bawah. Dan bukan aliran air itu bisa mencapai puncak adanya. Kata Jieji menjelaskan dengan tersenyum. Apa sih maksudnya? Kok makin lama makin rumit tanya Yunying yang agak. Heran. Jieji hanya tersenyum penuh arti. Sepertinya kali ini dia telah mendapatkan semua arti yang diberikan seng puisi dewa. Kamu masih ingat? Pada saat menyeberangi sungai Changji yang menuju ke panggung batu? Kita bertemu siapa di sana? Tanya Jieji penuh arti kepada Yunying. Tentu. Si nenek du dari Hei Longji yang itu kan kata Yunying. Nah, lantas hubungkanlah dengan puisi yang di atas. Kata Jieji melirik sambil tersenyum ke Jindu. Jindu yang sedari tadi berpikir lantas tiba-tiba girang. Apakah sutra itu ada di tanah utara Hei Longji yang? Kakak kedua hebat, hanya membaca puisi sebentar sudah mengerti care pemecahannya. Hei Longji yang sebenarnya artinya adalah sungai naga kegelapan. Dalam sastra kuno sering disebutkan bahwa kaisar yang telah kehilangan pamur dan kekuasaannya akan dimasukkan ke sungai naga kegelapan. Bahwa Hei Longji yang diberi nama sedemikian rupa tentu artinya bahwa kaisar yang telah jatuh dari dinastinya akan digusur ke tanah kegelapan yang menantandus. Perumpamaan ini tentu diberlakukan kepada kaisar dinastiswi, yang jian yang artinya naga telah sampai ke ekor. Atau telah kehilangan derajat kekaisarannya. Tidak juga. Ini dikarenakan pertemuan kita dengan nenek Du yang berasal dari Hei Longji yang. Jika tidak, maka tidak akan begitu cepat saya mampu mengerti arti puisi tersebut, kata Ji Ye Ji. Lalu dari baris lainnya sebenarnya apa tanya Yunying memotong. Baris yang ketiga dan keempat memang terlihat sangatlah aneh, karena keduanya saling berlawanan adanya. Tetapi harus diingat, di sana sama sekali tidak disebutkan adanya air. Jadi tentu bisa dikatakan selain air yang tidak mampu naik ke tempat tinggi, maka ada unsur lain adanya selain itu, kata Ji Ye Ji sambil tersenyum. Weijindu yang mendengarkan kata-kata Ji Ye Ji segera girang. Dia telah mendapatkan arti seluruhnya dari baris puisi tersebut. Betul. Selain air, unsur yang bisa naik ke puncaknya sesuka hati adalah angin adanya. Kabar yang pernah ku dengar, di daerah Nantandu sering muncul angin dasyat sekali. Jadi maksud dari baris ketiga dan keempat harus kita teliti ke sana terlebih dahulu untuk mendapatkan sutra? Haha. Betul. Jawab Ji Ye Ji sambil tersenyum dengan girang kepadanya. Kalau begitu, apakah kakak akan ikut bersama kita ke sana tanya wei kepadanya? Tidak bisa di. Ada sesuatu hal lagi yang harus ku kerjakan. Setelah berhasil. Di sana, carilah aku di Wismaul di kota Hefei, kata Ji Ye Ji kemudian. Yunying yang melihatnya segera heran. Hei, kenapa harus ke Hefei? Apa kamu akan menyeretku pulang ke sana? Tentu tidak gadis bodoh. Ada masalah yang harus ku rundingkan dengan ayahmu. Sebenarnya tadinya tidak jadi, tetapi setelah berpikir harus juga aku pergi ke sana. Memang sebagai tamu tidak boleh aku kunjungi rumahmu tanya Ji Ye Ji sambil mengerutkan dahi. Tentu saja boleh. Rumahku selalu terbuka untukmu, katanya girang. Tentu boleh. Rumahku tentu terbuka besar luas untuk suamiku tercinta, kata Wei yang mengikuti kata-kata si gadis sambil tersenyum geli kepadanya. Hush! Tanda petik. Lantas mereka tertawa deras. Keesokan harinya pas, mereka kembali berpisah adanya. Ji Ye Ji meminta Wei untuk menemuinya di Hefei. Kenapa Ji Ye Ji tidak langsung pulang ke Dongyang? Melainkan meminta Wei untuk menuju ke Hefei setelah perjalanannya ke Heilongjiang. Selain itu, Ji Ye Ji juga telah menulis sebuah surat untuk langsung diantarkan ke ibu kota, Kaifeng kepada kakak pertamanya. Ji Ye Ji meminta Kiyosei untuk mengantarkannya sendiri, jika pekerjaannya telah selesai. Kiyosei juga diminta menuju ke Wismawu. Yunying yang melihat tindakan Ji Ye Ji yang serba aneh tentu heran sekali adanya. Dia berulang kali menanyai Ji Ye Ji, tetapi tidak sekalipun Ji Ye Ji menjawabnya. Ji Ye Ji hanya memintanya sabar adanya. Tetapi memang dasar gadis kecil, dia terus mendesaknya untuk memberitahukan maksud sesungguhnya Ji Ye Ji. Tunggu saja. Begitu sampai ke Hefei kamu akan tahu sendirinya kok. Kata Ji Ye Ji. Sambil tersenyum kepadanya. Memang ada apa? Kok misterius sekali? Kasih tahu sekarang dong. Aku sudah penasaran sekali. Katanya memohon kepada Ji Ye Ji. Nanti saja ahaha. Nantinya kamu sudah tahu malah tidak enak. Ini kejutan. Selain itu kamu harus pulangkan. Jika tidak nantinya orang tuamu malah menganggap aku menculitmu pergi. Kata Ji Ye Ji yang terlihat muncul keringat dingin. Dia tidak mampu mengatakan hal sesungguhnya kepada si gadis. Karena tujuannya ke Hefei tentu meminta izin restu dari Wu Kuan untuk menikahi si gadis. Tentu dia yang terus menerus didesak Yunying yang tidak tahu apa-apa malah merasa kaget dan hatinya makin berdebar adanya. Lalu tanpa berargumentasi lebih lanjut, Ji Ye Ji segera mengambil perjalanan cepat ke arah timur. Dalam lima hari, akhirnya Ji Ye Ji dan Yunying telah sampai ke Hefei. Wu Kuan sangat girang mendapati puterinya kembali juga ke rumah dalam jangka waktu yang telah hampir satu tahun adanya. Wu Kuan asyik mendengar kisah pengalamannya dengan Ji Ye Ji selama hampir satu tahun. Lantas dengan segera dia membuka perjamuan makan malam untuk kembalinya Seng Puteri dan Ji Ye Ji. Nak Ji Ye Ji. Terima kasih telah melindungi putriku dengan sangat baik adanya. Apakah dalam perjalanan ada informasi mengenai istriku? Tanya Wu Kuan kepadanya. Tidak apa-apa paman, memang sudah seharusnya hal tersebut kulakukan. Belum ada titik terangnya sampai sekarang. Tetapi hal yang pasti adalah bibi masih hidup adanya di dunia, kata Ji Ye Ji. Baguslah jika begitu. Dengan begitu, masih ada kesempatan untuk menemuinya, kata Wu Kuan dengan sinar mati yang terlihat agak pahit. Di luar dugaan saat perjamuan dilakukan, Ji Ye Ji tiba-tiba berlutut ke orang tua tersebut. Semua orang yang melihatnya tentu sangat heran, terlebih lagi Yunying. Orang tua ini segera membimbingnya untuk berdiri sambil menanyainya. Tetapi Ji Ye Ji yang melakukan hal spontan tersebut langsung bungkam, dia seakan sulit mengatakan bahwa dia akan memperistri Yunying kepadanya. Wu Kuan sepertinya bisa menebak isi hati Ji Ye Ji yang terlihat agak malu. Lantas dia tertawa keras seakan berpaling ke arah Yunying. Ji Ye Ji hanya melihat ke arah orang tua tersebut, sambil mengangguk pelan. Orang tua ini segera memandangnya penuh harti. Setelah beberapa lama, dia mengangguk pelan sambil tersenyum manis. Ji Ye Ji tentu girang, tidak disangka sang orang tua sangat mengertikan dirinya. Tanpa melalui kata-kata, ternyata Wu Kuan telah menyetujui pernikahan puterinya tersebut. Lalu kapan tanya Wu Kuan kepadanya? Terserah kepada paman adanya. Untuk masalah waktu tidak perlu terlalu mendesak, kata Ji Ye Ji. Yunying dan kakak-kakaknya tentu tidak mengerti sama sekali arti pembicaraan ayah mereka dengan Ji Ye Ji. Tetapi mereka tidak ingin menanyai dan memotong pembicaraan seng ayah lebih lanjut. Baik, baik. Kamu tinggal di sini saja terlebih dahulu selama tiga bulan. Bagaimana kata Wu Kuan sambil tersenyum manis kepadanya? Baik paman. Terima kasih, kata Ji Ye Ji dengan sopan dan penuh hormat kepadanya. Setelah selesainya perjamuan, Yunying terlihat luar biasa penasaran. Dia tidak mampu menahannya lebih lanjut. Dengan menarik lengan bajunya Ji Ye Ji, dia menuju cepat ke arah taman rumahnya. Ada apa sih? Kok sampai sekarang tidak kamu mau beritahukan hal sesungguhnya? Kamu dari tadi membicarakan hal apa sih dengan ayah tanya dengan luar biasa penasaran. Hmm. Sebenarnya, kata Ji Ye Ji yang tertunduk. Yunying yang melihat ekspresi Ji Ye Ji yang lain daripada lain tentu merasa agak heran. Di dalam hatinya dia bisa menebak sekitar tiga bagian hal itu. Lalu dengan langsung dia terlihat tertunduk malu akan angan-angannya. Ji Ye Ji yang melihatnya melamun sedemikian rupa lantas berkata langsung kepadanya. Ying! Kamu tahu, terhadap urusan sebegitu sebenarnya saya tidak mampu berkemampuan. Kata Ji Ye Ji yang memancingnya saja. Dia tidak bisa menyebutkan hal pernikahan secara langsung. Jadi, apa benar hal itu tanyanya sambil malu. Ji Ye Ji mengangguk saja, tetapi setelah itu dia datang ke arah Yunying dan memegang kedua tangannya. Bisakah kamu percayakan kehidupanmu kepada ku? Tanya Ji Ye Ji dengan penuh pengertian kepadanya. Yunying yang tadinya sangat malu langsung menganggukkan kepalanya perlahan dan mendekatnya. Di wajahnya tentu terbit senyuman yang sungguh indah, so indah cahaya matahari pagi. Hari-hari selanjutnya dilewati Ji Ye Ji dan Yunying dengan bahagia. Selang waktu tiga bulan, memang benar Ji Ye Ji menikahi Yunying di kediamanmu. Sedangkan tamu yang diundang sama sekali tidaklah banyak. Keluarga Xia dan Oda yang telah menetap di Dongyang tanpa kecuali semuanya datang ke Wisma Wu. Meski Yunying adalah putri terakhir dari keluarga mereka, tetapi kali ini dialah orang pertama dari keluarganya yang menikah dahulu. Wei dan Xialing yang telah kembali dari perjalanan ke He Ilongjiang juga ikut bergabung. Bahkan kakak pertama Ji Ye Ji dan Jindu, Zhao Kuangyin juga hadir di sana. Pesta tidak dibuat sampai luar biasa meriah dan megah. Pesta dibuat cukup seadanya saja mengingat permintaan Ji Ye Ji yang tidak ingin terlalu berlebihan. Karena nama persilatan Ji Ye Ji telah rusak adanya, maka dia menikahi Yunying dengan status general besar kawas Shima Oda. Hal tersebut tentu untuk melindungi keluarga Wu dari kejaran para persilat. Setelah pernikahan, Ji Ye Ji membawa Yunying untuk pulang ke Dongyang. Mereka berdua bersama puluhan penghuni lainnya serta keluarga Xia yang dicangcah hidup rukun di sebelah selatan gunung Fuji. Tiga tahun kemudian. Tahun 976, musim panas. Di puncak pegunungan Daitaisan, Dewa Sakti, Dewi Peramal, Dewa Semesta dan Dewa Ajaib kembali berkumpul merundingkan masalah yang pernah mereka selesaikan tiga tahun yang lalu. Tetapi kali ini sangatlah berbeda. Keempat orang Maha Sakti tersebut memandang langit yang penuh dengan bintang. Wajah mereka berempat terlihat penuh kecemasan sangat. Sepertinya sesuatu yang sangat tidak baik akanlah terjadi. Kali ini mungkin tidak bisa kita hentikan lagi, kata Dewa Sakti. Apa benar? Bagaimana sekali lagi kita coba tanya Dewi Peramal yang terlihat sangat cemas. Dewa Semesta hanya menggelengkan kepalanya. Ini takdir. Muridku pernah ku beritahukan. Semoga dia bisa selamat dari kekacauan kali ini. Tanda petik. Dewa Ajaib yang mengetahui sedikit masalah tersebut langsung menanyai Dewa Semesta. Kakak, apa ada care untuk lolos dari bahaya? Kita masih bisa meminjam kedua. Bilah pedang itu. Di sini kita kembali melakukan penyembahan langit seperti yang kita lakukan tiga tahun lalu. Tanda petik. Tidak ada gunanya dik. Sepertinya semua kita serahkan saja ketakdir. Semoga nantinya tiga orang yang kita harapkan bisa mengubahnya, kata Dewa Semesta yang penuh rasa duka. Sebentar lagi sepertinya kita sudah boleh menuju ke Dongyang, kata Dewi Peramal. Terdengar suara tiga orang lainnya mengiakan. Setelah itu, keempat orang yang berdiri di puncak gunung Dewi hanya bisa menghela nafas panjang. Dongyang. Tiga tahun pernikahan antara Jieji dan Yunying membawa rasa damai yang luar biasa di Dongyang. Sepertinya mereka tidak pernah mengalami masalah yang berarti. Bahkan Yunying telah memberikan seorang putera kepada Jieji. Jieji tentu bahagia tak terkira karena telah menjadi seorang ayah. Dia bahkan sanggup untuk lupa makan seharian karena melihat putera kesayangannya lahir dengan sangat sehat. Putera Jieji diberi nama Cina, Xiajian Fei. Nama khusus yang diberikan oleh Yunying yang diambil dari arti pertemuan mereka berdua di kota Hefei. Jian artinya pertemuan, sedangkan Fei diambil dari kata terakhir kota Hefei. Sedangkan dalam bahasa Dongyang, putera mereka diberi nama Kawashima Oda, sebuah nama karangan Jieji sendiri yang akhirnya menjadi nama puteranya. Keluarga Oda tanpa terasa telah memperluas pengaruhnya di selatan Gunung Fuji. Jieji bahkan mendirikan perguruan untuk mengajarkan silat kepada rakyat jelat tak asal Dongyang. Dia tidak pernah membeda-bedakan status dalam pengajaran silatnya. Semua orang yang ingin belajar haruslah melatih dasar kufu terlebih dahulu. Wisma Oda yang dulunya hanya kecil, sekarang justru telah diperluas. Halamannya bahkan telah sampai ke makam Ksuven, istri pertamanya. Jadi bisa dikatakan makam Ksuven telah menjadi rumahnya sendiri yang terletak di sebelah kiri gerbang depan pas Wisma besarnya. Wisma Oda asli berada di selatan Gunung Fuji, dan sampai sekarang Wisma itu tetap ada-adanya meski kelihatan tidak terawat. Dan di pekarangan depan gerbang masuk, ada papan peringatan makam seorang wanita. Pengarang hanya mengambil fiksinya saja, dan tentu saja makam seorang wanita di sana bukanlah Ksuven adanya. Hari menyenangkan Jieji dan Yunying terus berlanjut sampai suatu ketika. Seperti biasa. Setiap pagi-pagi Jieji dan Yunying selalu melakukan hal pertamanya yaitu menjenguk makam Ksuven pas di depan rumah mereka sendiri. Barusan saja mereka hendak bersumbah yang, mereka berdua agak terkejut karena mendengar suara orang yang agak kepayahan dari arah belakang mereka berdua. Sebenarnya suara orang tersebut tidaklah keras, namun karena pendengaran Jieji dan Yunying di atas manusia biasa. Mereka segera mendapati suara itu. Lalu dengan segera diajaknya Yunying menuju ke arah suara. Dengan gerakan cepat dan sambil berlari pesat, akhirnya Jieji dan Yunying sampai juga ke tempat di mana datangnya suara. Begitu melihatnya, Jieji dan Yunying sangatlah kaget luar biasa mendapati seseorang yang sangat dikenal mereka sedang rebah di bawah pohon. Kakak pertama teriak Jieji karena mendapati orang tersebut tidak lain adalah Zhao Kuangyin, Kaisar Song Taizu adanya. Adik. Syukurlah. Akhirnya aku bisa sampai juga di tempatmu. Kata Zhao. Yang terlihat sangatlah kepayahan. Tanpa berbicara lebih banyak, Jieji segera mengangkat Zhao dengan cepat dan melesat kencang ke Wismanya sendiri. Cepat panggil Tabib teriak Jieji begitu dia sampai di Wisma. Penghuni Wisma Oda semuanya heran, tetapi dengan sesegera mungkin mereka memanggilkan Tabib untuknya. Zhao terlihat terluka dalam sangat parah. Di seluruh wajah dan pakaiannya telah membekas darah yang luar biasa banyaknya meski telah kering. Jieji yang melihat keadaan kakak pertamanya tentu sangatlah maskul. Selang beberapa saat Tabib yang dipanggil segera datang untuk memeriksa Zhao. Terlihat Jieji berjalan hilir mudik di depan kamar karena Tabib masih memeriksa Zhao. Bagaimana keadaannya tanya Jieji yang melihat Tabib yang telah keluar dari kamar? Chuan Oda. Sepertinya nasib pendekar di dalam kamar sudah di ujung tanduk. Hanya bisa berharap munculnya keajaiban, kata Tabib itu dengan menggelengkan kepalanya. Apa katamu, Tabib? Mohon carilah care untuk mengobatinya. Sebenarnya apa hal yang terjadi padanya tanya Jieji dengan sangat cemas luar biasanya. Pendekar di dalam selain terluka dalam, di tubuhnya masih terdapat tujuh jenis racun yang aneh. Jika dia tidak mempunyai tenaga dalam yang tinggi mungkin belasan hari yang lalu dia telah tewas, kata Tabib memberi penjelasan. Jadi apakah ada care yang lain untuk menyelamatkannya? Apakah ada obat yang bisa membuatnya pulih? Tanya Jieji kemudian. Tabib hanya menggelengkan kepalanya perlahan sambil berjalan pergi. Tetapi belum sampai Tabib itu meninggalkan tempat, tiba-tiba dia berbalik ke arah Jieji dan berkata. Mungkin Tabib Dewa Chenshou bisa menyelamatkannya. Jieji hanya mengangguk perlahan. Tetapi dia segera meminta para pelayan keluarga Oda untuk mencari Chenshou, Tabib Dewa.